saya bagiannya adalah mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh dan UTS dari saya dengan setelah UTS nanti pertemuan berikutnya sampai UAS itu dengan Pak Iman ya hmm buku rujukannya masih sama ya introduction to digital signal processing ini kalau Anda bisa dapatkan pdf-nya silahkan jadikan perubahan bacaan untuk bobot penilaiannya mungkin nanti ada perubahan ya kalau saya lihat nanti disiapnya dulu ya bahwa saat ini mata kureh itu diminta untuk memperbanyak disini ya komponen penugasan itu ya harus lebih besar persentasenya dari yang ujian jadikan nanti ada kemungkinan ada perubahan ya tapi saya lihat dulu disiapnya kalau untuk yang kurikulum 2020 ya itu sudah sudah modelnya sudah apa penugasan itu lebih dari 50% jadi untuk yang kurikulum 2017 masih masih seperti ini ya nah perbaikan sebagian besar ya kalau saya lihat selama ini saya mengampu mata kuliah sistem waktu diskret kalau yang konvolusi waktu diskret sebagian besar sudah bisa ya saya begitu sampai di forier transform dan diskret forier transform ya yang sering sering meleset disitu nah jika nanti ya titik beratnya adalah di diskret time signal processingnya jadi Anda menghitung hakka ya kalau Anda pernah sudah pernah mengikuti mata kuliah ini ya hakka itu yang yang penting disitu oke untuk pembagian materinya masih sama ya dari saya sampai di aliragam pura diskret tadi hakka jadi ini pengertian sinyal waktu diskret kemudian sifat-sifat sinyal waktu diskret ya sistem waktu diskret sampai di LTI ya sampai di konvolusi waktu diskret ya kemudian nanti akan belajar tentang pencuplikan aliragam forier dan aliragam forier diskret ya jadi ini yang menghitung forier ya yang Anda nanti harus-harus-harus bisa maka dengan Pak Imam yang masih sama juga ya transformasi set inverse transformasi set sampai ke tapis mulai dari tapis IR maupun tapis NDR infinite impulse response atau yang finite impulse response oke nah untuk kuliah pertama ini ini saya kembali dulu ke QR Code ya silakan bagi yang belum belum present silakan Anda akses QR Code ini masih ada 2 menit oke terima kasih Terima kasih. 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 dihitung, kalau yang itu semua bisa dihitung, ada rumus-rumus yang harus Anda terapkan, untuk bisa mengetahui seberapa besar daya yang bisa dibangkitkan oleh sistem yang Anda bangun tadi jadi masing-masing PLTA itu berbeda dayanya, karena masing-masing punya karakteristik untuk ketersediaan airnya demikian juga kalau Anda masih bergula di power, bekerja di pabrik yang di dalamnya ada melibatkan sekian banyak motor listrik untuk menggerakkan conveyor untuk menggerakkan robot Anda pun disitu berbicara tentang sistem, sekali lagi sistem mengolah masukan berupa, kalau itu robot robot, elangan robot, kalau Anda melihat pabrik perakitan mobil pabrik perakitan motor yang melibatkan ada robot dan disitu kan ada sensor-sensor demikian juga untuk yang conveyor, belt conveyor untuk hampir sebagian besar production manufacturing pabrik-pabrik yang memproduksi peralatan pelatar itu ada motor listriknya disitu motor induksi untuk menggerakkan belt tadi conveyor tadi itu ada sistem sistem yang dirancang untuk menjalankan fungsi fungsi tersebut fungsi yang dibutuhkan oleh pabrik tersebut jadi semuanya dalam tanggung jawab Anda sebagai electrical engineering di tempat itu sekali lagi itu tadi adalah semua sistem yang bisa dihitung ya bisa dihitung tapi saat Anda menjalankan suatu sistem seperti misalkan sistem telekomunikasi kemudian sinyal telekomunikasinya Anda lewatkan kekanal komunikasi berupa udara contohnya maksud saya disini adalah Anda menghubungkan dua titik menggunakan antena baik itu antena parabola ataupun antena bentuk yang lain Anda akan menghadapi uncertainty ketidakpastian alam jadi kita sebut kalau di dalam istilah sinyal itu adalah noise unwanted signal itu adalah draw noise tapi noise yang bersifat acak ini pun harus masuk di dalam perhitungan Anda di dalam merencanakan atau membangun tadi ya merencanakan sistem tadi nah hal-hal yang ini yang harus Anda galis terus kalau seterangannya yang ini ya yang di dalam gambar saya ya ada sistem itu mengolah sinyal sinyalnya itu akustik Anda ya jadikan kotak ini ada dua di sisi pembicara dan ini yang saya tampilkan adalah di sisi pendengar di sisi pembicara ya kaleng ini ada di depan mulut pembicara yang akan mengubah energi akustik yang keluar dari mulut pembicara tadi diubah menjadi segitaran pada senar ini sehingga kalau Anda pernah bermain permainan ini ya Anda bisa ya pengaruh dari ketegangan senar atau penang ini itu akan mempengaruhi kualitas dari sinyal yang tersampaikan di sini semakin tegang itu semakin bagus reproduksi suara yang di sebelah sini jadi kalau semakin tegang maka nanti energi akustik yang keluar dari mulut oleh kaleng ini akan disalurkan menjadi energi getar di senar ini ya jadi dari dari sini senarnya bergetar sesuai dengan ucapannya sampai di sini nanti getaran itu akan diubah menjadi akustik lagi sehingga kemudian terdengar atau masuk ke telinga Anda atau ke telinga pendengar dan itu dipersepsikan Anda mendengar informasi ucapan dari lawan bicara Anda ya itu urutan urutan prosesnya ya nah sekali lagi ya suatu sistem dirancang untuk mengolah sinyal tertentu ya tadi ada ada sistem pembangkitan mengolah air menjadi energi listrik ya sistem motor induksi ya yang menata sedemikian banyak motor induksi untuk melakukan kerja tertentu atau proses produktif tertentu ya yang mana disitu juga ada sensor untuk bisa mengetahui apakah motornya masih layak atau tidak misalkan dan sebagainya dan sebagainya itu semua ya dibangun ya sekali lagi kalau Anda memahami ya atau memampu menghitung sistem itu tadi ya tidak sekedar pasang ya tapi Anda memasang sesuatu perangkat itu karena sudah dihitung memang butuhnya itu nah itulah baru Anda bisa memahami sistem makanya tadi saya sampaikan untuk sistem yang bisa dirumuskan atau bisa di buat bersamaannya ya tadi jadi contoh disini saya maksud adalah kapasitas motor induksi yang harus dipasang di dalam konfeyer berapa kawi khususnya tentunya diselesaikan dengan tugasnya diselesaikan dengan produk yang harus dibuat atau tadi ya turbin air yang harus dipasang untuk potensi air yang ada itu harus berapa supaya akan digunakan untuk menggerakkan generator listrik dengan kapasitas berapa itu sudah dalam hitungan Anda oke nah kalau Anda lihat ini tentunya Anda langsung paham siapa pengendara motor ini dan di event apa ada motor seperti ini jadi salah satu keunggulan dari sistem diskret atau dengan kata lain digital jadi kamera yang digunakan untuk menangkap moment atau menangkap skin bidang gambar itu bisa diminimis bisa diperkecil 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 kalau menggunakan teknologi analog tidak bisa ya ini maksud dengan teknologi analog karena kalau pernah melihat kamera zaman dulu misalkan yang pakai negatif kalau istilah Anda itu klise itu negatif itu ada role-nya kan ada dimensi negatif yang role film itu yang tidak bisa diminimis demikian juga dengan headicamp zaman dulu yang pakai kaset yang pakai misalkan pakai perekamnya menggunakan kaset ya itu juga ada dimensi kaset yang tidak bisa diminimis begitu berubah menjadi atau menggunakan teknologi digital wujudnya sudah bisa diminimis wujudnya bisa dikecilkan karena di dunia digital itu yang diperlukan adalah integritas cirkuit IC yang kemampuannya tadi bisa untuk menyimpan bisa untuk memproses nah IC itu bisa dibuat sangat kecil karena memang wujudnya sangat kecil kalau Anda beli IC 7405 atau IC TTL di Hargo atau di toko yang lain di toko elektronik yang Anda kunjungi itu wujudnya bisa kelihatan besar itu karena packaging supaya Anda bisa Anda bisa mensolder Anda bisa punya kaki-kaki misalkan IC 8 kaki menggunakan dip dual line line package 4 di satu sisi 4 kaki di sisi yang lain 8 kaki kemudian ada tandanya Anda bisa mengidentifikasi mana kaki nomor 1 nomor 2 dan seterusnya sesuai dengan spesifikasi yang ada itu dibuat besar karena packagingnya tapi kalau Anda bongkar IC itu wujud dari IC itu kecil sekali itu tertanam di sini semua Anda bisa melihat ataupun kalau Anda anggaplah ini Anda imajinasi Anda hanya melihat Coba Anda lihat HP Anda dalam genggaman tangan Anda itu bisa melakukan sekian banyak fungsi mulai dari merekam pembicaraan merekam video merekam gambaran dan sebagainya yaitu contohnya bahwa digital komponen atau digital teknologi memungkinkan kita bisa membuat perangkat-perangkat yang wujudnya bisa dipasang dengan kamera yang dimensinya kecil itu kamera ini bisa dipasang di objek yang contohnya disini objek untuk balapan MotoGP ini kalau bentuk atau wujud kameranya terlalu besar mengganggu aerodinamika MotoGP tidak mungkin akan diizinkan untuk dipasang karena itu akan mengganggu nanti perform dari 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 raihungan apa efeknya dengan pemasangan perangkat-perangkat yang ditemukan maka kita di rumah para penonton para penyuka MotoGP itu bisa bisa ikut lebih terhanyutnya di dalam tayangan langsung maupun tidak langsung dari setiap event MotoGP karena begitu motornya menikung dengan posisi motor tertentu itu akan terekam dengan jelas dan sebagainya dan sebagainya nah maka anda pun harus bisa ya apa sih sumbang digital ini jadi apa sih saya harus belajar di waktu diskret buat apa ya artinya kalau saya taham itu membuat apa jadi saya balik jadi ini saya tunjukkan ini contoh contoh yang yang anda mudah-mudahan anda semua pernah atau terlibat ya di dalam event MotoGP ataupun F1 hampir di semua balapan itu sekarang bisa 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 dinikmati dari rumah itu sampai di karena kameranya bisa dipasang di objek pelabnya itu tadi itu kan sangat-sangat mengasihkan kita yang perlu anda ketahui bahwa apa yang terjadi di dunia MotoGP itu tidak ujuk-ujuk tidak tiba-tiba jadi tapi ada satu tahapan penelitian satu tahapan implementasi yang yang itu sesuai dengan sifat dasar manusia ingin selalu berkembang dalam artian berkembang itu menjadi lebih baik lebih baik silahkan itu juga saya minta anda anda punya semangat itu bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok akan lebih baik dari hari ini tentunya kaitannya dengan teknologi sehingga diawali dari suatu ide mudah diimplementasikan sampai diizinkan dipasang di MotoGP tapi tidak mengganggu perform yang muncullah ini gyroskopik kamera gyroskopik kamera adalah suatu mekanisme gimbal jadi kameranya itu meskipun motornya itu apa namanya kalau anda yang anda yang suka touring sekarang kan banyak yang memasang kamera di helm untuk mendokumentasikan saat anda turun itu kalau yang bagus itu adalah saat jalannya itu jelek sehingga motor itu jalannya tidak stabil tapi pengambilan gambarnya tetap stabil itu yang sebut dengan gyroskopik kamera kamera dengan badannya itu ada mekanisme gimbal kalau anda lihat rossi miring tetap pengambilan gambarnya itu tidak ikut miring nanti kalau ikut miring anda yang nonton juga ikut miring itu jadi kacau jadi gyroskopik silahkan nanti anda bisa bisa pelajar lebih lanjut selain teknologi kamera ataupun yang kaitannya dengan apa-apa yang apa-apa lain untuk bisa membuaskan para penikmat motor jibi atau pemirsa siaranya ternyata teknologi digital itu pun masuk di dalam motor itu sendiri dalam bentuk ECU elektronik kontrol unit tentunya ECU racing perform akan berbeda dengan ECU mass production jadi ECU ini sudah dipasang juga di motor mobil yang dijual bebas kalau yang untuk L8 khusus dengan ECU ini disini anda lihat alat tersebut berfungsi untuk mengatur temperatur asupan angin posisi throttle fenometrik kemiringan motor voltase dan gyroskop bahkan rangka 26 sensor ini menjadi bagian penting dalam manajemen sasis ada 26 sensor yang desain yang dijadikan inputan untuk mengendalikan motor itu tadi jadi kalau anda yang mengikuti perkembangan dunia motor sekarang Ducati membuat atau merilis motor yang bisa dijual motor bukan untuk balapan tapi yang dijual untuk masyarakat umum itu yang disiapkan untuk mode touring atau jalan-jalan dalam kota atau offroad itu hanya tinggal ngeklik artinya memindah mode itu hanya tinggal ngeklik perlu anda ketahui bahwa di dalam setiap mode tadi akan ada pengaturan tertentu misal kalau untuk kebutuhan offroad berarti disitu suspensinya harus seperti apa responnya dibandingkan dengan kalau hanya untuk kota-kota kalau kota-kota anda setting suspensinya seperti offroad nanti tidak tidak nyaman dikendarai demikian juga untuk touring untuk touring kalau anda menggunakan settingan offroad jangan tidak ketemu dan satu lagi adalah settingan sport jadi ada ada empat settingan yang semuanya itu digendalikan oleh alat seperti ini yang akan mengubah setiap mode tadi akan mengatur sedikit yang berubah perform sehingga motor itu pas yang pas dalam artian kecamanan pengendara yang disasar jadi itulah dunia dunia digital sudah sampai seperti itu bahkan kalau anda pernah eh anda anda mengikuti mengikuti perkembangan siaran televisi ini yang siaran analog akan diputus jadi mulai bulan September besok ya sudah tidak ada lagi siaran televisi analog adanya adalah siaran televisi digital konsekuensinya penerima anda di rumah harus sudah mampu menerima sinyal televisi digital bagi yang di rumah masih menggunakan TV analog berarti anda harus membeli set-up box atau mengadakan tidak harus membeli mungkin pemerintah akan membagi secara kritis saya tidak tahu set-up box atau set-up box suatu perangkat yang akan mengkonversi dari siaran digital tadi untuk bisa diterima oleh televisi anda yang masih analog sistem itu kok harus pindah menjadi siaran digital itu untungnya apa nah anda sebagai mahasiswa teknik elektro ya harus bisa membaca itu artinya kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat awam anda mampu menjelaskannya itu contoh yang kejadian-kejadian sekarang nah kalau kejadian-kejadian yang lebih canggih lagi sekarang eranya autonomous car semua perusahaan besar Toyota Google Tesla itu membuat prototipe mobil tanpa supir mobil yang akan mengantar anda kemanapun hanya tinggal menyebutkan tujuannya ya anda akan diantarkan bahkan di China sudah rilis sekian banyak autonomous taxi nah anda mau dimana sekali lagi ini semua bisa tercapai kalau anda paham betul discrete time processing how to process bagaimana mengolah sinyal itu temennya kalau yang ini lebih lebih tambah lagi dengan proses artificial intelligence atau sesuatu yang yang mampu mengambil keputusan kalau ini bedanya bedanya manusia dengan robot itu kan kalau robot itu bisa berbuat begitu karena diperintah robot itu bisa begitu karena diperintah atau di program seperti itu tapi manusia bisa begitu itu tidak sekedar menjalankan perintah tapi juga bisa inisiatif nah bagaimana anda bisa membuat mesin yang mampu berinisiatif itu sesuatu ya sesuatu yang perlu anda antisipasi artinya kalau anda ingin belajar ke depan anda ingin bisa berperan bergeribah di dunia industri 4.0 khususnya kaitannya dengan artificial intelligence itu adalah anda mampu membuat mesin atau program yang bisa mengeluarkan inisiasi mengeluarkan inisiatif artinya dia bisa bisa mengambil keputusan sendiri tidak harus nunggu programnya nah itu artinya intelligence intelligence itu artinya cerdas disini bisa mengambil keputusan tantangannya banyak sekali untuk beberapa kasus terakhir yang diusik cobakan ini masih ada kejelakaan otonom maskar nabrak berjalan kaki silahkan anda kalau anda punya ide punya gagasan untuk bisa diterapkan beride saja jangan-jangan sampai anda takut untuk beride ide itu sebebas-bebasnya nanti bisa anda salurkan melewat PKM program kredit pas mahasiswa anda bisa nanti bisa wujud dalam bentuk karya cipta kace atau yang prototipe wujudnya banyak sekali macam-macam sekarang kan dengan soaringan CCTV atau smart city anda bisa menggandeng atau menawarkan diri untuk memprogram apa berdasarkan CCTV-CCTV yang sudah dipasang di sekian banyak kejalan itu atau di gedung-gedung di sebuah kota besar yang sudah menamakan dirinya smart city untuk apa data yang sudah terhimpun itu silakan anda bisa eksplorasi di situ oke atau yang di dunia robot yang ini yang bisa meniru fiskomotorik atau cara kerajaan manusia itu sudah sudah establish dengan robot yang terakhir ini ASIMO ini dengan waktu pengembangan yang lebih lama tetapi lebih utama yang ini jadi di bagian robot yang ini bagaimana anda bisa memindahkan objek misal saya kasih contoh adalah anda memindahkan telur dan patuh patah dari satu tempat tempat ke tempat yang lain tanpa memecahkan telurnya atau tanpa memerosotkan batu-batannya kalau anda bisa bayangkan anda kan buat program untuk tangan robot ini untuk menggenggam objek anda akan mengatur gerakan jari-jari ini sedemukan terupa supaya objek ini tergenggam tapi tidak pecah bagaimana caranya kalau kita manusia itu kan melihat objek kemudian mengambil otomatik di benak kita itu sudah secara otomatis melihat misalkan anda punya mau minum ambil gelas anda saat anda mau mengambil gelas kosong dengan gelas penuh air pun caranya menggenggam itu sudah berbeda artinya kalau kalau dia gelasnya penuh tentunya anda akan mengenggam dengan lebih erat dibandingkan dengan gelas kosong caranya memprogram bagaimana supaya dia bisa berinisiatif seperti itu nah itu yang bisa diwujudkan sekarang dengan teknologi digital anda bisa membuat algoritmanya anda bisa membuat alur-alur pikirnya dan kenyataannya sudah wujud sebagai contoh disini sebuah lengan yang didesain sedemikian rupa untuk menggerakkan bad pingpong ini melawan pemain pingpong tingkatnya internasional nah dia harus mengambil keputusan melihat posisi bola dia harus mengambil keputusan untuk bisa mengembalikan bola ke ruang lawan sebelah atau lawan yang dilawan ini terus terus wujud programnya bagaimana tentunya disini ada sensor yang bisa mengantisipasi arah pergerakan bola belum belum lagi bola ini bergerak nanti ada dia itu melintir ya kalau dalam bahasa jawabannya atau dia mempunyai spin dia berputar yang mana kalau itu tidak diantisipasi oleh posisi bad pingpong di robot ini maka hasilnya bola ini bukannya dikembalikan ke ruang lawan bisa-bisa bola itu akan melesat ke arah yang lain bagaimana itu bisa terprogram di benaknya robot pingpong ini nah itu tugas-tugas Anda jadi sekali lagi untuk dunia saat ini Anda kaitannya dengan hardware itu sudah sudah tidak perlu ini lagi justru utama sekarang adalah di software karena hardwarenya bisa lah seperti ini bisa dibuat kemudian robas sudah tidak goyang-goyang lagi di satu sisi jadi ada dua hal yang utama bagaimana Anda bisa membuat mekanisme gerak di sini supaya stabil dan akurat baru bisa Anda tanamkan program yang mana jangan sampai nanti responnya pun bednya ini gerak sendiri bergetar itu kan sedih ini harus robas di sistem pengendalian Anda akan belajar bagaimana membuat robas kontrol sistem suatu sistem pengendalian yang robas yang tegar yang hebat di sisi artificial intelligence Anda tanamkan kemampuan lengan ini untuk mengantisipasi bola atau mengembalikan bola bola pingpong ini ke daerah lawan tentunya dikembalikan sedemikian rupa supaya lawan itu kesulitan untuk mengembalikan lagi itu harus ditanamkan disini silahkan Anda mau berperan dimana jadi banyak video-video yang bisa Anda akses untuk menunjukkan bagaimana dunia artificial intelligence itu sudah bisa ditanamkan sehingga hal-hal yang tadinya impossible sekarang jadi I'm possible jadi ada tagline yang sangat bagus bahwa impossible itu kalau digeser sedikit bacanya menjadi I'm possible jadi itu sudah menjadi satu tagline yang mudah-mudahan Anda pun tergerak tidak bisa mewujudkannya oke apa yang diinginkan oleh manusia itu ternyata bukan hanya sekarang ya ternyata manusia-manusia zaman dulu pun sudah punya angan-angan seperti itu Anda bisa melihat disini ada sebuah buku terbitan tahun 1920 1920 1920 itu sudah sudah berbicara tentang robot tahun 1968 sudah berbicara tentang penjelajahan ruang angkasa space odisi jadi harapannya juga Anda di dalam tentunya kalau dikaitkan dengan angan-angan Anda itu harus lebih jauh ke depan tentunya angan-angan yang kalau diceritakan itu ada ada dasarnya makanya disebut dengan science fiction atau angan-angan keilmuan yang fiksi tapi yang science ini contohnya ada Universal Robot Space Odyssey ataupun yang Cyborg Cyborg ini tahun 1972 The Six Million Dollar Man itu tahun 80-an Sampai Sekarang belum terwujud teknologi Cyborg atau teknologi gabungan antara manusia dan robot artinya wujudnya manusia tapi kekuatan dan kemampuannya itu seperti robot ini belum terwujud dalam artian terwujud untuk bisa dilihat awamnya dilihat oleh masyarakat biasa mungkin di skala lab yang rahasia dan sebagainya sudah dikembangkan yang kita tidak tahu silahkan Anda berinisiatif Anda bergeripah Anda dengan banyak membaca Anda dengan banyak diskusi Anda bisa menegurkan kalau tidak harus tangan-tangan yang terlalu jauh bisa jadi Anda mendapatkan ide-ide untuk solusi-solusi yang ada di depan mata kita contoh untuk Semarang katakan bagaimana solusi untuk penanganan banjir yang setiap harinya melanda Semarang berdasarkan pantauan-pantauan kamera CCTV membuat alarm sistem ataupun early warning sistem peringatan dini atau hal-hal yang lain yang tentunya Anda sebagai maesoteknik elektro dari sisi keelektro teknikannya nanti Anda bisa berkolaborasi dengan teman-teman Anda dari prodi lain untuk bisa mendapatkan solusi yang komprehensif pada suatu masalah silahkan oke ada pertanyaan silahkan mas meliawan halo mas meliawan belum ada pak belum ada Anda sekarang semester berapa semester 7 semester 7 Anda sudah punya kemampuan pemprograman intermediate bahasa apa belum mbak ayo kemarin kan Anda yang beginner ya di dasar pemprograman dan algoritma itu Anda diajari bahasa pemprograman oke oke apa bahasa programan apa yang diajarkan di matakulah itu kalau dasar programan dan komputer dapat semua itu mas Anda pun ikut dapat Anda belajar bahasa programan apa di matakulah itu kemarin itu C++ C++ Anda pernah membaca bahasa programan selain C++ apa saja yang Anda membaca dulu Anda belum kalau C++ dengan Anda ikut matakulah anggaplah beginner ya berarti Anda sudah masuk ke situ yang selain C++ mungkin Python ya terus apalagi baru itu sih ingat nah silahkan apapun konsentrasinya Anda baik itu power maupun yang lain itu kemampuan programming itu harus harus dimiliki harus dimiliki apapun konsentrasinya baik tadi saya bilang di power di power pun sekarang ya sudah sudah gak bisa lepas lagi dari dari programming jadi sekali lagi dunia Anda nanti kan industrial 4.0 tadi ya 4.0 tadi yang salah satu cirinya artificial intelligence nah wujud dari artificial intelligence itu ya program sehingga Anda gak sudah untuk komponen atau perangkat kerasnya itu nanti akan mengikuti saja Anda harus kuat di program ini makanya saya harapkan untuk semuanya dekat teman-teman yang lain yang belum belum suka dengan dengan programming ini mau gak mau jadi kalau di mata kuliah itu di isilahnya kan di mata kuliah dasar pemrograman tadi kan hanya disentil hanya diinisiasi di awal jadi di 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 gerakan momentum Anda yang tadi belum belum punya kemampuan program menjadi punya kemampuan begitu sudah ngelinding sudah sudah melewati mata kuliah dasar komputer dan pemrograman tadi atau algoritm dan pemrograman tadi harusnya sudah sudah ngelinding sudah bergulir itu kemampuan program Anda bergulir semakin besar semakin besar semakin besar sehingga pada saat saya bercerita tadi tentang autonomous car tentang robot pingpong itu kan semuanya selain hardware-nya itu juga di dalam itu ada software engineering jadi ada rekayasa perangkat lunak tidak harus mata kuliah rekayasa perangkat lunak tapi ada sisi memprogramnya karena tadi ciri dari sistem yang intelijen itu adalah dia bisa mengambil keputusan nah itu hanya bisa dilakukan kalau Anda menerapkannya menggunakan digital teknologi atau discrete time processing apapun wujudnya nanti karena kalau Anda bicara tentang discrete time processing nanti di kenyataannya di implementasinya mencirikannya gampang kalau alat disitu ada microcontrollernya contohnya yang mobil sekarang mobil Anda punya ECU kalau Anda pemilik misalkan Toyota Innova Diesel ada ECU kemudian Anda pernah mendengar istilah remapping ECU remap jadi memetakan kembali ECU jadi hanya dengan memprogram ulang ECU Anda bisa mendapatkan power yang lebih besar kalau menggunakan data test tentunya ada prosedur yang harus dilalui itu contoh bahwa dunia digital sekarang sudah sampai ke perangkat-perangkat seperti itu ke perangkat yang dekat dengan Anda selain yang tentunya HP ini sebenarnya kalau Anda mau mengeksplore lebih jauh di HP ini HP ini salah satu implementasi dari sistem waktu diskret wajah Anda sudah disimpan gambar Anda sudah disimpan Anda bisa mengambil meng-capture gambar yang lain untuk bisa Anda proses dan sebagainya itu semuanya diskret time bagaimana Anda bisa membangun suatu sistem dengan berbasis HP untuk apalah misalkan untuk diagnosis kesehatan sehingga membantu orang itu di rumah tapi dia bisa istilahnya sekarang itu istilahnya home care home care itu kayak perawat di rumah jadi pasien itu di rumah dengan perangkat HP itu terpantau terpantau oleh perawat dari tempat lain nanti kalau ada hal-hal yang perlu tindakan automatically jadi ada alert ada sinyal kalau penuh tindakan itu bisa dikembangkan sekali lagi semuanya kalau Anda suka jadi harapan saya tadi Mas Nuri Dayat bisa segera menaikkan level programmingnya tadi bukan sekedar tahu pernah dengar sih pelas-pelas pernah dengar Python tapi harus sampai ke tadi saya ingin saya sih Anda semua sampai ke intermediate tidak harus expert tapi cukup intermediate artinya sudah melewati beginner kalau beginner Anda bisa mengoperasikannya Anda paham sintaknya itu masih beginner naik dikit Anda sudah pernah membuat suatu prosedur atau suatu function menggunakan program programming itu itu baru saya golongan ke intermediate harapan saya untuk semuanya juga yang siang hari ini mendengarkan suara saya penuhi itu karena dunia dunia kedepan itu semuanya sekali lagi dunia programming silakan nanti Anda bisa bisa discuss dengan alumnus-alumnus yang hadir di kampus yang bisa melewat web kalau sekarang kan alumnus-alumnus kita yang sering mengisi webinar untuk Anda semua gali semaksimal mungkin Anda kan nanti akan terjun ke sana sebagai prajurit yang baik tentunya Anda harus bisa mengenal medan tempur yang akan Anda hadapi supaya Anda mengenal Anda harus banyak informasi yang tahu informasi itu kan kakak-kakak angkatan Anda kakak-kakak alumnus yang sudah sudah berkiprah sekarang Anda serap Anda serap informasinya semaksimal mungkin supaya Anda paham betul apa yang akan Anda hadapi 2-3 tahun ke depan sehingga begitu Anda selesai di sudah Anda tidak gagap lagi Anda bisa langsung mengambil keputusan Anda ingin berkiprah di bagian sebelah mana yang dari penjelasan alumni itu oke baik untuk kuliah pertama ini cukup sampai di sini mudah-mudahan sekali lagi tadi untuk tiga peserta yang baru tadi bisa mengikuti dengan lebih aktif bisa lebih banyak mas loki dan teman-temannya tadi yang saya sebut terima kasih atas perhatiannya saya akhiri selamat siang siang pak siang pak siang pak